Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung. Untuk anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Intro Minibus menabrak truk mogok di jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang Barat, tiga orang tewas dan empat terluka. Seorang residivis di Bandar Lampung menyamar sebagai anggota polisi untuk memperkosa dan rampok para wanita pencari pasangan. Simulasi program makan gratis oleh tentara di Sekolah Dasar Lampung Selatan. Intro Uji coba makan gratis bagi siswa terus digelar. Sabtu pagi Kodim 0421 Lampung Selatan menjalankan dapur masuk sekolah di SD Negeri 2 Sukabulia, Kecamatan Palas. Makanan yang diberikan berupa nasi putih, telur rebus, sayur mayur, buah-buahan, hingga susu. Tahap awal program dapur masuk sekolah menyasar siswa sekolah dasar. Komandan Kodim 0421 Lampung Selatan, Letkol S. Nanharyadi, mengatakan program makan gratis dari Presiden nantinya mirip dengan program dapur masuk sekolah sekarang, namun dijanjikan akan lebih teratur. Program makan gratis bagi siswa nantinya juga berpotensi meningkatkan pendapatan warga sekitar sekolah, sebab sebagian tenaga kerja dan bahan-bahan yang akan dimasak untuk siswa dibeli dari warga sekitar. Kalau sementara ini program kita kerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten, sasaran kita saat ini SD, karena selain untuk memberikan makan sehat bagi mereka, itu ya salah satunya untuk menyelesaikan. Kalau lauk tentunya 4 set lima sempurna, kita siapkan yang terbaik. Ada tambahannya tambahkan siswa, kurang lebihnya hampir sama. Nah, nanti mungkin kalau di program Presiden itu nanti lebih teratur, lebih teratur ya, itu nanti akan dibuatkan dapurnya, kemudian bahan baku yang akan dibuat untuk dimasak, itu berasal dari masyarakat sekitar. Program makan bergizi gratis akan dimulai pada awal tahun 2025. TNI akan jadi salah satu mitra untuk menjalankan program yang diinisiasi Presiden Rambo Wasubianto tersebut. Rencananya TNI akan jadi mitra operasional dan kebijakan program makan bergizi di bawah daungan badan gizi nasional, Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Memasuki akhir bulan Oktober, sejumlah harga bahan pokok mulai meragak naik. Pantauan di Pasar Tempel, Kelurahan Waidadi, Kecamatan Soekarame, Bandar Lampung pada minggu pagi, komoditas yang naik harga di antaranya daging ayam potong dan bawang putih. Harga daging ayam pada pekan lalu masih dikisaran Rp20.000, naik jadi Rp25.000 per kilogram. Harga bawang putih kini Rp30.000 per kilogram, padahal pada pekan lalu masih dikisaran Rp27.000 per kilogram. Para pedagang menyatakan tidak tahu penyebabnya pasti naiknya harga ayam dan bawang putih, sebab sejauh ini pasokan dari agen lancar dan melimpah. Namun dampak kenaikan harga tersebut, daya beli masyarakat menurun. Terima kasih telah menonton. Jadi anggaran kan, anggaran tahun-tahun ini kan, presidennya. Jadi kalau akhirnya penyempat itu, anggaran sebut pasarnya. Bingung duitnya dibagi-bagi, kayak di orang anggap yang benar dapat Rp50.000, gimana ngebagi dapat semua gitu kan. Jadi dengan kenaikan ini, kita sebagai ibu rumah tangga bingung untuk mengatur keuangannya ya ibu ya. Selain yang punya anak kecil kan, sisinya belum. Selain yang punya anak. Jadi dibagi-bagi ya. Iya, bagi-bagi. Sementara itu, untuk harga cabai juga mulai perangkat naik, namun tidak banyak. Harga cabai merah besar yang semula Rp20.000, kini jadi Rp22.000 per kilogram. Harga cabai rawit masih bertahan di kisaran Rp35.000 per kilogram. Sedangkan harga telur, beras, minyak goreng, dan sayur mayur juga tidak naik. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Masyarakat Bandar Lampung diimbau muas padai cuaca angin kencang. Berdasarkan data BPBD Bandar Lampung selama sepekan terakhir, terdapat enam pohon tumbang di jalan akibat diterjang angin kencang. Pohon tumbang di Kecamatan Gedambayan, Kemiling, dan Raja Bahasa tersebut tidak menimbulkan petaka bagi warga dan pengendara. Kepala BPBD Bandar Lampung, Wakidi, mengimbau warga tidak diam berlindung dan memarkirkan kendaraan di bawah pohon besar karena angin kencang bisa muncul kapan saja. Jadi terkait diimbauan menghadapi masa pancawubah awal musuh ini tentunya yang pertama kita harus masyarakat tepang pohon yang sudah mulai lapu. Yang kedua, membersihkan saluran pembuangan air. Apalagi jangan sampai menguang sampah-sampah ke saluran tersebut. Yang ketiga, hindari berteduh di pohon yang sudah ini atau di baleho atau bangun yang saya meneran pada saat musim hujan, pada saat hujan supaya kita terhindar apabila ada pohon yang roboh atau yang itu artinya kita harus menghindari itu. Pak, potensi-potensi cuaca buruk yang terjadi mungkin apa saja mungkin sih Pak yang akan terjadi mengingat ini kan masa pergantian cuaca sendiri Pak? Ya biasanya sih kalau terkait itu, ya biasanya sih yang jelas kalau memang itu angin kencang biasanya sih pasti pohon tumbang apalagi kalau memang habis hujan gitu. Biasanya kan kalau habis hujan itu tanah gembur. Jadi kemungkinan pohon yang muda ini itu akan tumbang. Untuk mencegah korban akibat pohon tumbang, petugas BPBD juga telah meningkatkan penertiban pohon besar di pinggir jalan dengan mengurangi ranting. Sedangkan untuk pohon yang berusia tua dirobohkan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton!